Diduga tidak terima akan dipecat seorang pegawai restoran di Pulau Jakarta Utara nekat menusuk seorang perempuan atasannya sendiri. Aksi nekat pelaku diduga telah direncanakan. Inilah tersangka Yogi Dawamul Hidayat, seorang pegawai restoran yang nekat menusuk seorang perempuan atasannya sendiri. Pelaku kini ditahan di Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Sejumlah pegawai restoran tempat pelaku dan korban bekerja enggan membeli keterangan usaha diperiksa sebagai saksi malam tadi. Kasus penusukan terjadi di salah satu mal di Pulau Jakarta Utara pada minggu malam. Dalam video amatir seorang manajer perempuan sebuah restoran bersimbah darah menjadi korban penusukan. Korban bernama Asila ditusuk salah satu pegawai restoran bernama Yogi yang diduga tidak terima akan dipecat. Aksi nekat pelaku diduga telah direncanakan karena sebelumnya sempat terjadi cecok mulu. Si tersangka ini ambil pisau yang ada di dapur. Walaupun dia sudah bawa pisau ya, tapi pisau yang dia lebih panjang. Terus kemudian setelah ngambil pisau di dapur, langsung karena terjadi cecok sebelumnya dan belum terselesaikan, dia tusukkan ke korban. Saat ini kondisi korban semakin membaik dan masih dirawat inap di Rumah Sakit Pluwi, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Nabi Sajang Bati, AYUS melaporkan.